Halo, bersyukur lagi dengan saya Pak Eko kali ini saya akan coba untuk membuatkan satu video tutorial yang sederhana ya, ini salah satu contoh game yang sudah dibuatkan ya, ini ada suatu telur yang bisa bergerak dan bisa meloncat-loncat ya, bagaimana dia bisa bergerak ke kanan dan ke kiri nah ini contohnya supaya telur ini bisa dimasukkan ke dalam keranjang ini ya, kira-kira seperti apa sih ya untuk pembuatan scriptnya jadi bisa meloncat untuk masuk ke dalam keranjang sini nah dan dia hilang ya jadi mungkin tidak terhalus-halus tapi intinya dia bisa masuk ke dalam keranjang kita mulai saja bagaimana untuk membuat codingannya kita mulai dengan project baru baik, mungkin bagaimana sih untuk memulai dari awal, untuk ini kan gambar ini saya buat sendiri ya, tidak bisa menggambar bisa saja mencari gambar di internet banyak kita mulai dari awal ya di photoshop kita pakai baru dengan background content transparan ya, kemudian bisa dikasih nama misalkan telur 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 oke disini kita akan menggambar ya, membuat telur mungkin kalau di photoshop ya, itu bisa menggunakan eclipse ya, kita buatkan eclipse seperti ini untuk membuat suatu telur ya, kemudian ini untuk fillnya kita ganti dengan warna yang mungkin mirip dengan telur ya, untuk membuat keranjangnya kita bisa menggunakan pencil mungkin ya, bisa menggunakan pencil tool ya, ini kita agak gede, 10 ininya kita akan mencari kita akan mencari kita akan taruh disini kita restrik dulu tadi ya, untuk background ya kita buat sebuah keranjang oke, mungkin nanti kita isi disini ada suatu lubang ya oke, kira-kira seperti ini ya, mungkin dikasih color ya, warna dengan fill color disini ya, dengan fill color, misalkan kita kasih warna untuk keranjangnya agak keapuan-keapuan lah ya, oke, disini oke, disini untuk ke ininya, kita kasih warna agak gelap oke oke ya, kira-kira seperti ini ya, sederhana, dan jangan lupa untuk kita simpan dengan extension png ya, kita save as, dan dengan extension png oke, ini sudah jadi, nah ini kita akan membuatkan satu project di unity, kita masukkan objek ini ke dalam unity ya, kita bikin objek baru, new project 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 di unity ya, kasih nama misalkan telur ya, terus pilih lokasinya dimana misalkan di D, di D, di D ya, kalau saya sudah saya buatkan di D ya, di D kemudian di D, atau misalkan kalau di tempat lain boleh silahkan ya, saya taruh di E misalkan ya, atau di F boleh ya silahkan ini oke, saya taruh di F aja di unity juga nih oke, track holder oke, 2D BN secret ya, create nah ini proses membuka project baru ya, kemudian kita tadi siapkan untuk gambarnya ya, gambarnya tadi kan sudah kita siapkan, nah ini yang telur ini yang tadi sudah dibuat dengan extension png nah ini sudah selesai ya, untuk proses tadi pembuatan projectnya sekarang kita copy kan ya, kita masukkan ke dalam project gambar yang tadi kita buat ya, misalkan tadi yang kita buat yang ini ya, masukkan ke sini berak aja ya, tarik dari sini ke sini ya, kemudian kita bisa masukkan ke dalam project ini boom nah, tapi apa yang terjadi karena ini kan kita bisa geser-geser ya untuk set-set ini kita geser-geser bisa kita tarik ya kiri kita tarik kita tarik kiri dan kanan tarik kiri dan kanan ini untuk navigasinya atau kita geser-geser scan ya, ini untuk menggeser scan ya dan untuk membesar-besar-besar membesar-besar kecil ini pakai mouse ya sebenarnya saya ini pakai mouse mouse yang ada scrollnya jadi menggunakan scroll untuk membesar-besar kecil kemudian ada rotate ya di sini untuk memutar ya memutar-besar kemudian memutar check ya seperti ini ya atau ada scale tool untuk merubah skalanya skala dari gambar kita atau sama aja ini juga ukuran juga ya rectangle tool jadi hampir sama fungsinya dengan scale tool nomor pengukuran bisa pakai ini bisa pakai ini ya dan seterusnya ini kok dua ya jadi harusnya kita pisah telurnya sendiri kemudian keranjanya sendiri karena kalau baru-baru begini kan jadinya kurang bagus ya nanti kita harus kita pisah caranya gimana caranya adalah kita harus pilih di sprite tapi kita kliknya di bagian set bawah set bawah nanti kita akan buat yang namanya multiple spread mode nya yang single ini kita ganti dengan multiple kalau sudah kita ganti dengan multiple kemudian kita akan edit spread editor ya di sini di spread editor apply apply aja nah ini kita akan edit milih slice disini kita slice ya milih slice otomatis nah secara otomatis dia akan memilih ya oke kemudian kita close terus apply nah maka di sini anak panahnya kalau kita di aset ini ya di aset ini kalau kita pilih anak panah ada dua gambar ya jadi ada dua gambar disini jadi kita bisa tarik telurnya sendiri kemudian keranjangnya sendiri nah keranjangnya kita posisikan disini ya kita posisikan keranjang disini telurnya disini oke ya sekarang kita mulai untuk coding nah bagaimana caranya untuk coding ya jadi ini kita akan mencoba pertama ya kita akan mencoba untuk menggerakkan jadi telurnya ke kanan ke kiri dan bisa melompat nah misalnya disini sudah ada telur ya telur ini gak perlu ini tadi yang sudah pernah kita buat kita delete aja yang ini ini adalah keranjang ya kita rename dulu keranjang keranjang yang ini telur aja ini gak usah pakai nol ya telur oke ya sudah kita rename kemudian selanjutnya kita akan coba untuk melihat ya ini sebenarnya sudah kita bisa sudah bisa sudah bisa kita play ya sudah kita play hasilnya cuma ini tidak bisa bergerak ya belum kita belum bisa bergerak kanan ke kiri atau loncat-loncat ya main kameranya bisa kita ubah untuk backgroundnya backgroundnya yang tadinya biru misalkan kita ubah jadi apa ya putih biru hitam agua buah kita kasih putih aja putih ya oke misalkan backgroundnya menjadi putih kemudian kita mungkin bisa untuk apa namanya kita bisa untuk me atur ya skalanya kira-kira apakah telur ini terlalu besar atau terlalu kecil boleh dibesarkan atau dikecilkan ya kalau misalkan mau anda kecilkan boleh ini bisa ditarik di menggunakan ini ya bisa ya untuk memperkesar atau memperkecil ya kira-kira seperti ini lah ya ya jadi ini bisa kita masukkan ke sini intinya nanti ya tapi nanti gak tembus tapi hilang ya oke sekarang waktunya kita untuk mengkoding ya untuk membuat codingannya kita buat codingannya dengan cara bagaimana adalah kita add komponen pada telur ya kita pilih telurnya telur kita pilih kemudian kita add komponen kemudian buat yang namanya player ketik misalkan player movement nah itu salah ini sebenarnya untuk membuat nama script ini bebas ya tapi ini lebih judul dengan nama ini boleh ya player movement kemudian new script kemudian create and add ya di sini akan muncul suatu aset script ya nanti bisa kita lakukan untuk codingan dengan menggunakan aset script sekarang kita double click ya double click player movement ini ya nanti akan muncul jendela visual studio code nah di sini kita akan mulai membuat codingannya kita lihat ya nah ini dia di sini kita akan memulai untuk membuat codingannya baik ya kita mulai untuk membuat codingannya jadi yang pertama kali kita akan menghubungkan karakternya ya karakter telur tadi ya boleh kita hapusin dulu ya dengan yang namanya rigid body ya jadi unity setiap yang berhubungan dengan fisik itu harus dihubungkan dengan yang namanya rigid body jadi kita akan buat satu objek dulu ya namanya rigid body body dengan nama rb ya dengan rb pada saat start ini kita akan hubungkan rb ini ya rb sama dengan get component ya get component kemudian rigid body rigid body to be yang bawah ya rigid body to be kemudian kita tutup ya enggak didi koma nah ini sudah rb ini sudah eh dihubungkan ya dengan komponen rigid body kemudian di bagian white update kita buatkan suatu codingan ya plot nama dari variabelnya misalkan mendatar ya sama dengan kemudian input dot gate axis row kemudian dihubungkan dengan horizontal ya horizontal nah horizontal ini artinya bahwa kita akan menggunakan input gerakan horizontal yaitu ke kanan dan ke kiri atau di dalam pivot itu menggunakan huruf A ya saya kasih komentar huruf A atau D ya atau dengan menggunakan anak panah kanan anak panah kanan kiri nah jadi ini gerakan mendatar atau gerakan horizontal tapi ya ini tidak langsung begitu saja bergerak kita harus menghubungkan dengan rb ini ya jadi rb ya good velocity ya sama dengan new vektor 2 nah burung buta nah ini vektor 2 ini itu adalah x dan y ya kalau x dan y ini nilainya plot ya plot x dan plot x y ini kita harus buat dulu variablenya move speednya fabric plot ms misalkan ya nama variablenya jadi x ini kita ganti dengan ms ya dikali dengan mendatar tadi nah seperti ini ya artinya jadi setiap gerakan dari ke kanan dan ke kiri kalau ke kiri itu artinya minus ya ke kanan itu plus jadi kalau misalkan ke kirinya adalah 1 kali minus minus 1 ya kemudian misalkan ms nya misalkan saya kasih nilai 5 ya berarti minus 1 kali 5 maka akan bergerak sebanyak se ke kiri 5 ya nah atau misalkan kalau ke kanan ke kanan berarti kali plus 1 ya plus 1 tadi kali 5 maka akan bergerak ke kanan ya seperti itulah ya untuk y nya ini akan tetap karena kita tidak menginginkan untuk pergerakan ke atas dan ke bawah ya jadi untuk y nya kita isi dengan rb dot velocity dot b jadi kita tetap menggunakan nilai y aslinya seperti itu ya nah ini untuk sementara untuk gerakan ke kanan dan giri ini sudah kita bisa coba ya kita save dulu kita save dulu ctrl s kita kembali ke unity nya kita akan coba ya apply apakah untuk telurnya ini sudah bisa bergerak ke kanan dan giri kita coba ya ini masih tetap diam ya ternyata ternyata masih tetap diam ya tidak bergerak nah ini masih berarti kita harus menambahkan komponen rigid body pada telur ini ya kita pilih telurnya kemudian kita add komponen kemudian kita pilih ketik rigid jadi body 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 nah seperti ini teman-teman ya kita coba lagi ya lagi nah ini ke turun kebawah ya kenapa dia turun kebawah ya ini kita harus setting karena dia sudah turun kemudian rigid body maka dia sudah memiliki gravitasi jadi dia akan turun kebawah untuk itu gravitasi nya kita kosongkan terlebih dahulu yang gravitasi nya kita kosongkan ini gravitasinya kita buang ya, jadi 0 oke ya gravitasinya 0 kita save, kita coba jalankan lagi nah, dia tidak turun ini sudah bisa digerak ke kanan dan ke kiri, nah seperti itu ya untuk codingannya oke ya, kita lanjutkan lagi nah, sekarang kita akan membuat telur ini bisa meloncat ya, bagaimana caranya kita tambahkan di codingannya kita tambahkan di codingannya kita tambahkan di codingannya ini kita tambahkan yang pertama untuk jump force atau kita buat suatu variable jump force public float jf, kita kasih nama jf jadi koma kemudian kita tambahkan script di di bawah di bawah sini di bagian with update ya if jika input input dot get button down ya get button down ini kemudian dia akan menekan tombol jam jam di dalam keyboard itu nanti adalah spasi ya tombol spasi jadi nanti gunakan tombol spasi ya ini atau kita sebut space ya spasi oke oh ya ini kita kurung buka kurung tutup ya oke kemudian kita masukkan rb dot add force ya kurung buka new vector 2 jadi karena 2 dimensi kita pakai vector 2 vector 2 itu adalah xy juga ya ini pakai 0 koma jf ya jadi untuk x nya kita kasih 0 ya untuk y nya naik turun ya kita kasih jf jadi pada saat kita tekan tombol kita pasal kita tekan tombol space dia akan bergerak ke atas sesuai dengan nilai jf nya ya ini jf masih kosong m juga masih kosong ya ms ini nanti bisa dideklarasikan juga di apa namanya di unity nya ya jadi harus 5 ya tapi nanti kita bisa isi 5 di unity nya ya oke mulai saya langsung kasih di unity nya ms itu sudah 5 ya oke tapi ini mungkin di save kita save dulu save ini sudah kemudian kita lihat di unity nya nah ini kan 0 di 5 sudah 5 sih ya biarin aja kemudian jf nya kita kasih nilai ya nanti kita lagi play dulu play dulu nah ini masih bergerak kekagi kita press ini belum bisa loncat kenapa karena nilai jf nya masih 0 ya kita kasih nilai misalkan 100 100 coba bisa tapi pelan pelan sekali ya pelan sekali dan mungkin ada masalah di gravity gravity nya masih 0 jadi gravity nya harus kita kasih nilai misalkan 5 nah dia jatuh oh jatuh ya nah ini sebelum kita lakukan untuk gerakan kelompat harusnya harus ada yang menahan supaya dia ditejak top nah untuk itu kita tambahkan yang namanya collider ya jadi kita akan menambahkan yang namanya collider ya kita akan membuat collider nah collider itu untuk menahan jadi kita buat dulu di bawah sini ya di sini ya klik kanan feed empty ya kita kasih nama collider ya kita kasih nama biname call collider nah oke nah di objek kosong ini kita add component ketik collider collider box collider tegi ya box collider tegi nah ini sudah terbentuk ya kita lihat di sini ada box sebuah box ya sebuah box collider ya kita akan besarkan dan kita kecilkan kita besarkan nah menggunakan ini boleh atau ini juga bisa oh yang ini aja ya kita besarkan ya kita geser-geser kita besarkan nah kita geser ke bawah ya kita geser ke bawah nah di sini untuk menahan telur supaya tidak jatuh ya kita taruh di sini dan telurnya juga telurnya juga ini kita kasih juga ya collider kita taruh ke bawah kita taruh ke bawah di sini kita add ya ketik collider collider box collider tegi box collider tegi nah jadi telurnya juga diberikan collider jadi antar collider ini ya ini nanti akan saling bertabrakan ya nah jadi misalkan telurnya kita tarik atas kita lihat kita play oke ini telurnya memang belum ada gravitasinya ya jadi gini kalau kita merubah-rubah sesuatu di dalam pada saat kita play itu tidak akan terpengaruh ya akhirnya dia tidak tersimpan tidak tersimpan pada saat kita play jadi kalau untuk merubahnya kita harus dalam kondisi stop ya gitu nah tadi tidak jatuh ya jadi karena sudah ada collider ya jadi antar collider ini saling bertabrakan ya jadi walaupun ada gravitasi tidak akan tembus ke bawah nah seperti itu itu guna jadi fungsi dari collider nah tadi kita edit MS nya ya di telurnya itu ya sorry CF ya jam force nya dengan nilai tertentu ya mungkin kita coba dulu ya mungkin yang pas yang berapa ya berapa nilai MS nya dan berapa nilai gravitasinya gravitasinya 600 ya kalau kebanyakan lima aja lah ya lima aja kemudian jam force nya kita kasih 600 oke kita lihat ini sudah loncat-loncat kalau kalau gede kita kasih 800 kurang gede juga 1000 kurang tinggi nah ini seperti itu ya oke 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 klorenya bisa loncat-loncat oke nah ini sudah bisa loncat-loncat kita patentkan dulu untuk ininya ya untuk codingannya jadi tes top dulu jadi nilai tadi misalkan 5 kemudian jam force nya kita kasih 1000 oke nah ini sudah patent ya jadi kalau dalam kondisi fly itu apa namanya objek codingannya kita masukkan itu tidak akan berfungsi jadi kita harus memasukkan dalam kondisi apa namanya kondisi dalam tidak fly nah ini ternyata kita akan masukkan ke dalam sini nah ini bagaimana supaya telur pada saat telur ini dimasukkan itu tidak tembus seperti ini tetapi dia akan seperti masuk atau hilang hilang masuk ke dalam ke keranjang oke baik selanjutnya kita akan membuat codingan untuk agar telur ini bisa masuk ke dalam keranjang ya di bagian bawah sini ya bagian sini kita membuat satu metode baru kita kasih nama private void on trigger on trigger on trigger 2D enter 2D ya on trigger collision 2D ya all leader 2D collision gitu apabila bertabrakan kita akan membuat sebuah statement destroy destroy kemudian game object nah jadi kalau object ini telur ini akan hilang seperti itu ya oke ya kita lihat kita save hasilnya seperti apa kita tunggu save play oke ini mungkin kita coba dulu ya ini belum ya kenapa belum karena belum ada yang namanya collider di tempat sampahnya baik kita buat dulu ya collider di tempat sampahnya ini ya kita buatkan dulu add component ya box collider 2D nah kita posisikan paskan aja dimana dia akan menghilang edit collider ya edit collider box collider 2D nya ya kita edit nah ini yang kita edit bukan itu nah kira-kira dia akan menyentuh ini ya kira-kira seperti ini ya jadi harus pas banget ini ya pas banget disini disini nanti baru telurnya akan telurnya akan jatuh ya di collider studinya ini ya collider 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 kita pasin aja ya jangan terlalu besar di kipas di lubang sini oke kira-kira seperti ini oke ya kita coba oh sorry sorry belum ini ini jangan lupa dikasih is trigger ya artinya kalau banyak itu ada trigger nya yaitu tadi di codingan jadi ini akan hilang ya kita coba lagi jangan lupa dikasih is trigger tadi ya oke kita coba gerak kanan kiri loncat kanan kiri loncat 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 nah hilang ya seperti itu ya baik ya terima kasih seperti itu aja video saya kali ini jadi cukup mudah ya game ini bisa kita kembangkan lagi menjadi game-game yang lain karena teknik-teknik ini adalah teknik dasar untuk menggerakkan ke atas ke lompat ke kanan ke kiri nanti ke atas ke bawahnya saya rasa sama dan bagaimana suatu kolesterol saling bersentuhan dan menimbulkan untuk ada suatu trigger di situ oke cukup sampai disini video ini jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng berjumpa lagi di next video